Terima kasih perinting Kerbel Di dalam hutan yang penuh dengan keajaiban Terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai Pixie Hollow Tempat ini adalah rumah bagi berbagai jenis peri Masing-masing dengan kemampuan dan tugasnya sendiri Peri hewan Mereka adalah peri yang bertugas untuk merawat dan menjaga hewan hutan Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Kau sangat mengemaskan, siapa bayi kecilku? Dengan serbuk kehidupan dan cahaya berkilau ajaib dari bumi Tumbuhlah, tumbuhlah Hei, kalian harus lebih berhati-hati Bagaimana jika bungaku mati? Kalian ingin bertanggung jawab? Akanku beritahu ibumu ya Hei, peri tanaman memang terkenal sangat galak Jika menyangkut dengan tumbuhan Kita harus lebih berhati-hati Kau dengar lantunan musik dan suara merdu itu? Peri kecantikan membantu makhluk-makhluk lain di dunia peri Untuk tetap cantik dan bersinar Di setiap minggunya, mereka juga akan menghibur seluruh peri di Pixie Hollow dengan berbagai pertunjukan Oh sayang, apa yang terjadi dengan wajahmu hari ini? Serbuk apa ini? Serbuk peri Atau yang biasa disebut dengan pohon pixie dust Pohon ini memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan di Pixie Hollow Dan menyediakan sumber daya ajaib yang sangat berharga bagi para peri Tanpa serbuk ini, peri-peri tidak dapat terbang dan menggunakan kekuatannya Peri-peri harus selalu mengisi serbuk sarinya selama beberapa hari sekali Nah, peri sihirlah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mendistribusikan serbuk peri Peri Nixie adalah satu-satunya peri sihir yang berada di Pixie Hollow Koleksi ini adalah potongan dunia manusia yang telah aku bawa ke Pixie Hollow Barang-barang ini membuatku merasa sedang di main lane Mereka adalah jendela ke dunia yang begitu besar Kenapa peri-peri itu selalu melarangku untuk pergi ke sana? Peri yang satu ini bernama Tinkerbell Satu-satunya peri yang terlahir tidak memiliki bakat Dan satu-satunya peri yang sangat obses dengan main lane Dunia manusia yang menjadi ketakutan utama para peri Tik, sudahhi lamunanmu tentang main lane Kau harus segera mencari bakat yang ada di dalam dirimu Astaga, tempat ini sungguh berantakan Bagaimana caraku bisa menemukannya peri Nixie? Aku tidak ingin mengacau Kau bisa mulai dari mencoba menjalankan tugas peri-peri lain Aku takut merepotkan mereka peri Nixie Ayolah Hai Ursua, aku akan membantumu menjaga binatang-binatang di sini Bolehkah? Hmm, tentu saja Kau bukan bagian dari kami, Ting Tarianmu kaku dan suaramu buruk sekali Wajahku hampir keriput mendengarnya Apa? Hah, kalau kau bukan peri kecantikan Kupastikan wajahmu itu seperti jambu busuk Dasar peri tidak berbakat Ah, awas saja kau mengacau Baiklah, tarik nafas yang dalam Katakan dalam hati Dengan serbu kehidupan dan cahaya berkilau ajaib dari bumi Tumbuhlah, tumbuhlah Ah, tumbuhanku Sudah, Ting Kau memang tidak berbakat Kau hanya mengacau Tidak masalah, Ting Setiap peri punya tempat dan tujuan mereka sendiri di Pixie Hollow Mungkin bakatmu berada di tempat lain Apakah main lain masih seindah itu? Hai, aku perhitung Kerbel dari Pixie Hollow Siapa nama mu anak bayi? Namaku Aku udah berusaha ya untuk ngetin kamu Tapi ini apa, Haris? Kamu selingkuh di belakang aku gitu Gila kamu ya Halah Kamu juga begitu lima tahun yang lalu? Kenapa aku nggak boleh? Hah Jangan kayak anak kecil deh Kamu kira pernikahan ini permainan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku akan pergi mengunjungi main lane Ya, hanya sebentar Terima kasih telah menonton! Kamu cakep banget hari ini Love you, babe Love you too, sayang Love you, babe Apa yang mereka katakan? Bahasa manusia memang sangat unik Wow, benda apa itu? Apakah manusia juga menggunakan sihir? Wah, pria-pria di main lane sangat-sangat tampan ya Astaga, aku harus segera kembali Pokoknya, lu pada mesti bantuin gue untuk deketin Wendy Nat, coklat sama bunga yang gue pesen udah lu ambil belum? Aman, bos Udah gue urus Udah deh ya Lu tinggal tanda tangan aja kenapa susah banget sih? Hah? Belum makan apa lu kalau ceremah gue? Hahaha Lu pikir gue gak bisa apa-apa? Hah? Lu pikir gue gak bisa apa-apa? Lapan puluh Kenapa nih yangmu tidak pernah sempurna Wendy? Kamu mikirin apa sih? Kamu masuk asrama mulai dari besok Ayah sudah tidak bisa bayangin kehidupanmu disini Jangan sampai kau berakhir seperti ibumu Si jalangnya itu Tinkerbell Oh, bukan di mainland Apakah kau tidak ingat kejadian sembilan tahun yang lalu? Kau tahu kan betapa berbahayanya itu? Maafkan aku perindiksi Kau mungkin tidak menyadarinya, Ting Setiap tindakanmu mempengaruhi kita semua di Pixie Hollow Kamu harus lebih bertanggung jawab Baik perindiksi Aku bersalah Dan aku tidak akan mengulanginya lagi Hah? Awas aja Baiklah Kita akan membahas ini nanti Sekarang Ayo kembali ke aula Sebentar lagi pertunjukan akan dimulai Terima kasih telah menonton Di mana cinta sejatiku berada Pilih kartumu Cinta sejatimu berada di ma Main lane? Ini hanya kartu tarot Jangan berani macam-macam Hai Aurelia Wajah lu cakep banget hari ini Apa yang sedang dikatakan si bodoh ini? Sepertinya aku sudah terbiasa dengan bahasa main lane Hehehe Baiklah Ini yang terakhir Kamu jangan macam-macam Peter harus ikut aku Gila kau Aku yang lahirin Yang rawat Seerek-ereknya aja bawa kabur Terima kasih telah menonton Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan lini Jangan lini особi ni Terima kasih telah menonton!